98% tiket kereta api jarak jauh habis terjual hingga hari raya Idul Fitri. PT KAI mengimbau agar calon penumpang berangkat sesuai jadwal. Ada pun jumlah penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada Kamis 28 April 2022 mencapai 17.200 penumpang. Untuk perjalanan mudik pada hari ini PT KAI menambah 7 rangkaian kereta karena jumlah penumpang semakin meningkat. Tanggal 1 Mei ini merupakan momen-momen puncak kepadatan penumpang untuk KAI jarak jauh. Untuk hari ini sendiri stasiun Pasar Senen jumlahnya hampir sama dengan kemarin karena memang okupansinya memang sama juga di atas 90% ya. Sekitar 17.200 karena memang ketersediaan tiket juga sudah habis sehingga usahakan jangan sampai ada resiko-resiko yang bisa batal perjalanan. Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta sejak Kamis pagi. Sejumlah tiket untuk tujuan kota-kota besar telah habis terjual. Bahkan ada harga tiket yang melonjak hingga 100% dibanding hari biasa. Pengelola bandara mencatat jumlah penumpang hingga Kamis siang mencapai 135.000 dan jumlah penerbangan sebanyak 896 penerbangan. Ini merupakan angka tertinggi selama masa angkutan lebaran.